Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Terutama, kita mau menyanyikan lagu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Rokudu. Terima kasih atas anugramu, semalamlah berlari. Ku memuji, ku bersyukur, ku mulakan namamu. Alah, Bapak, ikutlah dan Rokudu, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Rokudu. Terima kasih atas anugramu, semalamlah berlari. Ku memuji, ku bersyukur, ku mulakan namamu. Alah, Bapak, putra dan Rokudu, terima kasih. Alah, Bapak, putra dan Rokudu, terima kasih. Alah, Bapak, putra dan Rokudu, terima kasih. Oke, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan 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 pimpin setiap hari kami. Dika di sekolah minggu, sehingga kita bisa bukumpul bersama-sama di rungjung pada pagi hari. Kiranya Tuhan Yesus pimpin ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir, tanpa ada jangkau minggu. Serta Tuhan pimpin adik-adik yang mungkin belum bisa join. Kiranya Tuhan berkati masing-masing dari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, next. Kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Karena kasih Tuhan akan selalu mengalir adik-adik bersama dengan kita. Kasih Tuhan itu selalu mengasihi kita, keluarga kita dan semua orang. Jadi kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Dengan bertepuk tangan ya adik-adik. Kasihnya Seperti Sungai, Kasihnya Seperti Sungai, Kasihnya Seperti Sungai di hatiku. Kasihnya Seperti Sungai, Kasihnya Seperti Sungai, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya Seperti Sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, Mengalir di waktu. Kasihnya Seperti Sungai di hatiku. Oke kita akan lanjut Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Firmanmu Berita bagi kakiku Ya Kita akan menyanyikan lagu Firmanmu Berita bagi kakiku Firmanmu Berita bagi kakiku Berang bagi jamanku Firmanmu Berita bagi kakiku Berangkan di jamanku Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Terima kasih Tetap lah kau di sisi ku Sentakan kotaku, asalkan di dekatku, kesetaku selamanya. Oh, bilangku, kenapa dikatiku, tenang bagi jalanku, tenang bagi jalanku. Oke, selanjutnya aku serahkan kepada Kaniko untuk menyampaikan kemampuan. Oke, selanjutnya aku serahkan kepada Cici Cepi. Oke, halo adik-adik semuanya. Hari ini bukan Cici Cepi yang bawain firman Tuhan, tapi Cici Cepi mau kasih informasi. Nah, kalian masih ikutin gak nih yang nulis setiap hari bersyukurnya apa yang dimasukin ke dalam botol? Masih gak? Wah, mantap. Sudah ikut. Ini segini. Wah, Jofanka mantap. Kalau Cici ngikut gak? Cicikannya udah hilang deh. Waduh, pertasnya hilang. Oh, gak ikut. Gak apa-apa. Marco nanti kalau misalnya mau ikut, boleh bareng sama Mami Papi ya. Buat yang udah ikutan, dilanjutin. Lanjutin sampai beberapa hari ke depan sebenernya lagi nih gak berasa ya. Terus kemarin. Iya, mantap Jofanka. Terima kasih Jofanka. Saya mau ikutan. Jadi, Cici mau infoin. Iya. Jadi, Cici mau infoin. Buat kalian yang mau ucapin ulan tahun buat gereja kita tercinta, boleh banget loh. Ucapinnya gak usah panjang-panjang. Gak perlu lima menit, gak perlu sepuluh menit, sebentar aja. Mungkin tiga puluh detik atau satu menit. Atau mau nyanyi happy birthday juga boleh. Nyanyi happy birthday to you, DKMI. Juga boleh gitu. Jadi, nanti videonya dikirim ke grup orang tua ya. Minta mama papahnya buat videoin gitu. Boleh ngucapin pendek-pendek aja gak apa-apa. Mau kasih ucapan lalu kasih harapan untuk gereja kita juga gak apa-apa. Yang sudah buat nanti dikirim ke grup orang tua. Nanti aku main banget. Apa? Main banget. Jofanka kan sudah main drama. Nanti Jofanka bikin video juga ya. Sama Dede Joss ya bareng-bareng ya. Happy birthday gitu. Nah, nanti yang sudah kirim, Sisil. Sisil karena kan rumahnya sama Cici. Jadi Cici langsung videoin deh. Nanti yang buat Adin, Jofanka, Jepta, Kaila, Ferin, Marco yang mau kirim videonya, ucapannya boleh banget. Nanti minta mami papinya tolongin ya kirim ke grup orang tua. Ditunggu sampai minggu depan, tanggal 27 Maret, gitu. Oke? Itu aja informasinya. Gak usah minggu depan, Kak. Gak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja 30 detik atau berapa detik juga gak apa-apa gitu. Nanti kita kumpulin jadi satu. Nanti pada saat ulang tahun gereja kita, kita puter deh. Gitu. Oke? Yang simpel-simpel aja dikadik. Iya, betul. Nanti botolnya yang kayak tadi Jofanka sudah buat juga jangan lupa di, apa namanya, di dekor. Siapa tahu dari komisi anak ada yang menang. Gitu. Nanti ada hadirnya. Mantap. Oke. Sekarang kita semua sudah mau siap mendengarkan firman Tuhan. Aku serahkan kepada Kak Niko yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Oke deh. Terima kasih Cicepi. Terima kasih Kak Karim yang sudah memimpin pujian. Suara Kak Niko kedengeran gak ya? Kedengeran. Mana jempolnya Kak Niko pengen lihat nih? Mukanya gak ada. Mukanya gak ada. Eh? Loh? Mukanya gak ada? Seriusan. Pasang kameranya Kak Niko udah hidup deh. Oh, lupa-lupa. Bentar-bentar Kak Niko belum pindah tempat tempat. Oke, bentar ya. Tunggu ya. Tunggu sabar-sabar. Oke, oke, oke. Ah, ini udah ketemu. Satu, dua, tiga. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Udah ngeliatan rajanya? Udah? 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 Udah. Udah, dokter Strange. Terima kasih. Berarti tadi Kak Niko belum pindah. Sekarang udah pindah nih. Oke. Halo, adik-adik. Selamat pagi. Gimana hari ini? Suka cita? Semangat gak? Coba kasih senyumnya. Dede. Ih, senyum gitu. Yang lebar yang kelihatan giginya. Hari minggu pagi-pagi, ke sekolah minggu harus senyum. Gak boleh cemput. Sih. Sekarang aku punya background senyum nih. Bentar, aku foto dulu. Nanti gak boleh pakai background. Mako, harus pakai tujuan wajah aslinya. Kak Niko lihat wajahnya senyum-senyum semua. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Belajarnya tentang apa, nanti kita akan sama-sama lihat. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Dipa tangan, tutup mata, sikap doa yang benar, Kak Niko yang pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah hari ini Kak Niko mau cerita tentang satu cerita dari Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai ayat 15. Kak Niko sengaja gak tulis ayatnya, gak pakai slide, karena Kak Niko mau ajak kita semua untuk buka alkitabnya. Yuk, yang punya alkitab dibuka, yang mau buka lewat HP, lewat komputer, lewat iPad, lewat update, tapi kalau ada alkitabnya, buka alkitabnya langsung ya. Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai ayat 15. Kalau sudah, kalau bisa kasih respon, kasih respon ke Kak Niko. Kenapa, Marko? Yohanes perjanjian lama atau baru? Ayo, lama atau baru? Ayo. Masa lupa sih? Yohanes, Yohanes. Perjanjian baru. Yuk, coba dibuka Yohanes. Angka besarnya yang 6, angka kecilnya yang 1. Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai ayat 15. Nah, kita gak baca semua, karena nanti kalau baca semua, dia pasti kepanjangan. kita akan baca ayat, ayat 1 sampai ayat 2 dulu deh. Ada yang mau bantukan, Niko buat baca, yang bisa baca. Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai ayat 2. Ada yang bisa bantu. Biasa adik-adik pinter-pinter nih. Berani-berani lagi biasa mau baca. Ini Marko udah ganti, ternyata jadi senyum backgroundnya. Ada yang mau gak? Ada yang mau gak? Bantu baca ini. Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai 2 aja. Dua ayat. Ada-ada? Masih malu-malu sepertinya. Oke, Niko bacain dulu ya. Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai 2. Sudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan, yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, Kak Niko mau tanya, siapa di sini yang pernah kelaparan banget? Sampai bunyinya, bulutnya kerucuk-kerucuk. Kerucuk-kerucuk. Sampai mau jalan tuh kayaknya lemes. Aduh, aku mau belajar lemes, Kak Niko. Aku mau tidur gak habis gak lempar. Berutku kerucuk-kerucuk. Bergi, di rumah gak ada camilan. Ada capai perut. Di mana ya? Kenapa? Di mana lo ada di sini? Apanya, Marko? Yohanes 6 di mana? Aku udah ketemu tiga Yohanes. Nah, Marko gak berhati. Enggak, udah Kak Niko udah bacain tadi. Marko gak dengerin ini tadi. Nah, sekarang jawab pertanyaannya Kak Niko dulu. Siapa di sini yang pernah kelaparan banget kayak kata Kak Niko tadi? Pernah. Ada-ada. Marko pernah? Dari pagi sampai sore. Waduh. Marko itu kuasa. Enggak, enggak. Kayaknya pas pagi makan dari siang sampai sore. Oh, sampai sore. Enggak, dari pagi tapi makan, Pak. Dari pagi sampai sore tapi udah makan pagi. Oke, oke deh. Terima kasih, Marko. Makan siang. Kalau gak makan gitu lapar banget gak? Atau misalnya kalian sekolah gitu ya, masuk pagi jam 7 atau jam 8. tapi belum makan sampai siang. Belajar, mencari tugas, lihat laptop, lihat komputer, lihat HP. Tapi buruknya lapar. Gimana rasanya enak gak adik-adik? Enggak. 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 Enggak gue rasakan siang malah. Betul banget. Mana enak sih. Aduh, kalau misalnya lapar itu kayaknya harus makan deh. Kalau gak gitu, aku gak bisa belajar. Bilangnya gitu ya. Tapi memang yang namanya lapar itu gak enak adik-adik. Apalagi kalau kita lagi sekolah, lagi belajar, terus lapar. Aduh, gak bisa kerjain tugas. Aduh, gurunya jelasin. Aku gak ngerti, Kak Niko pilapar. Gitu mungkin ya. Nah, adik-adik barusan yang ayat yang kita baca, waktu itu dikatakan di firman Tuhan, di kitab Yohanes dikatakan bahwa waktu itu ketika Tuhan Yesus melayani, ada orang banyak yang berbundung-bundung mengikuti Tuhan Yesus. Dan ternyata mereka juga lapar. Mereka juga ngerasakan lapar karena mereka belum makan. Tapi ini orangnya banyak banget adik-adik. Nah, Kak Niko mau pindah tempat lagi, karena tempatnya bukan di sini, tempatnya beda lagi. Kalau tadi ada yang baca tempatnya di mana? Di sungai, di hutan, di laut, di gunung, di mana tempatnya? Danau. Ayo, ada yang berhenti enggak? Tadi Kak Niko bacain ayat satu sampai ya. Danau. Tadi siapa jawab? Sisi, Lian. Tuh, Lian. Oke, tempatnya di Danau. Oke, kita akan pindah tempat lagi ke Danau. Ya, kita akan pindah tempat ke Danau. Oke, 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 pindah. Pindah, sudah? Sudah pindah ke Danau? Sudah? Sudah terus, Sudah kelihatan ya? Sudah pindah ke Danau ya? Seluruh. Nah, tempatnya di mana? Di Danau. Danau Tiberias, tadi kalau keman Tuhan mengatakan. Nah, waktu itu, ketika Tuhan Yesus sampai di pinggiran danau itu, setelah Tuhan Yesus turun gitu ya, Tuhan Yesus melihat, wah, ternyata ada orang banyak datang mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka pengen disembuhkan. Banyak yang sakit. Sakit pinggang, sakit punggung gitu ya, dikadik ya. Ada yang nggak bisa melihat mereka, ada yang nggak bisa berjalan, ada yang lumpuh. Mereka ikut Tuhan Yesus karena pengen disembuhkan dan karena mereka pengen dengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, dikadik mungkin bingung ya, ih, emang orangnya sebanyak apa sih, Kak Iku? Emang banyak banget ya. Nah, kita mau sama-sama lihat ada videonya. Kak Iku mau tunjukin video. Nah, dikadik bisa perhatiin ya. Bentar, Kak Iku tunjukin videonya. Oke, bentar, sebentar, sebentar. Nah, ini videonya bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, dikadik. Lihat aja nanti Kak Iku jelasin ya. Ini ceritanya tentang apa sih? Nah, itu orangnya sebanyak itu, dikadik. Banyak kan orangnya? Banyak 5.000. Berapa? Jephtah ngomongin, berapa persen? 5.000. 5.000 aja, pernah baca ya, pernah ingat ya. Nah, di Alkitab diceritakan orangnya ada 5.000. Tapi kalau adik-adik dibaca lagi, Alkitab tuh ngomong 5.000 itu cuma bapak-bapaknya doang dong. Belum ibu-ibu sama anak-anaknya. Berarti kalau jumlah semuanya itu bisa mungkin 10.000 kali adik-adiknya. Banyak banget tadi adik-adik. Lihat ya, orangnya saking banyaknya itu sampai kayak kecil-kecil, kayak semut gitu ya. Banyak banget orang-orangnya. Dan waktu itu, karena mereka ikut Tuhan Yesus itu dari pagi sampai siang sampai sore, mereka lupa bawa makan. Dan akhirnya sama kayak adik-adik, kalau nggak makan, mereka apa? Laper. Perutnya kerujuk, kerujuk, kerujuk. Mereka dengerin Tuhan Yesus, tapi perutnya juga laper. Nah, terus Tuhan Yesus yang melihat mereka kelaperan, Tuhan bilang sama murid-muridnya, kalian coba cari makan deh. Kasian mereka ini dari tadi ikut kita, tapi mereka nggak makan. Kasian nanti kalau mereka nggak makan, mereka pingsan, mereka sakit gitu. Nah, tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang menjawab. Namanya Filipus. Filipus bilang, loh, Tuhan, kita tuh mau beli makanan di mana, Tuhan? Orang kita ini jauh dari kota, jauh dari desa. Kita ini loh di tengah-tengah ini, tempat di samping danau, nggak ada yang jual makanan. Seandainya ada pun, Tuhan, kita mau beli berapa? Duit kita nggak ada. Itu 5 ribu lebih orangnya. Sedangkan kita mau beli apa? Masa kita mau beli roti satu, Tuhan? Nggak cukup dong. Akhirnya Tuhan Yesus tanya lagi ke murid-muridnya yang lain. Terus ada satu murid Tuhan Yesus lagi yang datang ke Tuhan Yesus namanya Andreas. Andreas ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini ternyata ada yang punya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Aku suruh anaknya ketemu sama Tuhan Yesus ya. Nah, akhirnya dibanggilah anak itu untuk menemui Tuhan Yesus dan membawa makanannya. Kita mau lihat sedikit lagi cuplikan videonya supaya adik-adik bisa ngerti kira-kira gimana sih waktu itu kejadiannya gitu ya. Oke. Kita lihat narandes membuatnya ini dan nah, itu ada 5 roti dan 2 ikan dan ikan itu. Ada anak kecil yang membawa maruti dan 2 ikan itu. 5 roti dan 2 ikan dan mencari ke Tuhan dia beri terima kasih dan membiarkan roti kemudian dia beri ke murid-murid dan murid-murid beri ke orang-orang mereka semua makan dan beri terima kasih dan anak-anak mengambil 12 basket fulls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men besides women and children. Oke. Segitu. Nah, tadi abis anaknya itu memberikan 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus ngapain nih adik-adik? Ada yang lihat nih tadi ngapain sih Tuhan Yesus? membayar membayar 5,000 orang. Oke. Sebelum itu kalau adik-adik perhatiin ada satu lagi yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sekarang Kak Niko mau minta tolong ada yang mau bantu baca ini nggak ya? Cuma coba Kak Niko lihat ayatnya. Ayat 11. Satu ayat doang ada yang mau bantu baca ini? Yohanes pasal 6 ayat 11. Ini nggak bisa baca. nggak apa-apa tadi Cici udah bantu jawab. Jephtra mau bacain ya? Habin. Oke, Jephtra dulu deh bantu bacain Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi bagitannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka dikandaki. Nah, terima kasih Jephtra. Jadi tadi sebelum Tuhan Yesus membagikan Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan yang diberi oleh anak kecil yang sama kayak adik-adik mereka kasih roti dan ikan itu Tuhan Yesus menerimanya Tuhan Yesus mengangkatnya mengucap syukur kepada Tuhan Tuhan terima kasih untuk berkat bakaran ini. Setelah mengucap syukur berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus membagikan roti dan ikan itu itu herannya adik-adik tadi jumlahnya cuma berapa? 5 roti dan 2 ikan ya tapi waktu dibagi-bagikan itu gak habis-habis dan bahkan 5 ribu orang lebih yang tadi ada itu mereka bisa makan semuanya bahkan sampai kenyang dan lebih herannya lagi masih ada sisa berapa sisanya? Yoh kak Niko minta tolong Adin untuk bantu bacain ayat 12 Adin bantu bacain ayat 12 dan setelah mereka kenyang ia berkata kepada murid-muridnya kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang selanjutnya 13 Adin sekalian maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti gelai yang lebih setelah orang makan oke terima kasih Adin jadi setelah dikumpulkan sisanya potongan roti sama ikan itu sisanya berapa? 12 12 bakul bakul itu gimana mungkin adik-adik bingung ya tapi kalau waktu itu keranjang yang diberi sama anak kecil tadi kan kecil banget ya adik-adik cuma bisa muat 5 roti dan 2 ikan bakulnya kecil adik-adik kayak apa ya kak Niko gak ada alatnya sih tapi kalau adik-adik lihat mungkin kalau yang ada di rumah ember tuh di kamar manti ember yang besar tuh segitu tuh gede banget bakulnya dan sisanya 12 bakul keren banget luar biasa ya yang awalnya cuma 5 roti dan 2 ikan tapi Tuhan ubah jadi begitu banyak sampai orang-orang itu bisa kenyang semuanya adik-adik lihat sendiri di videonya orangnya tuh banyak banget gitu ya dan mereka semua lapar tapi karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan mereka akhirnya bisa kenyang karena makan dari apa yang dibawa oleh siapa tadi siapa yang bawa 5 roti dan 2 ikannya siapa yang bawa anak kecil anak kecil betul banget yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu anak kecil sama kayak adik-adik sama kayak adin sama kayak jerta sama kayak marco sama kayak sisil sama kayak kakak sama kayak kailah sama kayak ferin sama kayak adik-adik semuanya mereka juga anak kecil yang masih kecil yang mungkin masih belum bisa banyak lakukan banyak hal gitu ya tapi mereka mau kasih apa yang mereka punya mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan tapi mereka bilang ke Tuhan Yesus Tuhan Yesus aku punya ini semoga ini bisa membantu terus mereka berikan ke Tuhan Yesus dan ternyata Tuhan pakai apa yang mereka kasih ke Tuhan itu untuk jadi mujizat yang bisa menyangkan 5 ribu lebih orang luar biasa gak luar biasa ya nah adik-adik hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu keren ya Tuhan Yesus itu luar biasa meskipun kita sekarang gak bisa ketemu langsung sama Tuhan Yesus tapi kita bersyukur kita punya Alkitab kita punya buku yang menceritakan tentang betapa luar biasanya Tuhan kita dan kita tahu lewat Alkitab ini kalau Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa Tuhan yang keren Tuhan yang nyata Tuhan yang sangat menyayangi kita anak-anaknya dan lewat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu kita tahu ternyata Tuhan itu hebat ya Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kita manusia kalau misalnya Kak Niko yang ada waktu itu terus Kak Niko bagi-bagi lima roti dan dua ikan kira-kira bisa jadi banyak gak menurut Kak Dikadi gimana gak paling satu orang cuma dapat satu milimeter roti waduh satu milimeter roti itu seberang kayaknya satu mikrometer waduh satu milimeter dimakan ini apaan ini tidak ada itu mungkin yang dikari atau bisa jadi malah dimakan sendiri sama Kak Niko lima roti dan dua ikan tapi bersyukur waktu itu bukan Kak Niko yang ada di sana tapi Tuhan Yesus Tuhan Yesus tahu ini orang-orang yang ikut Tuhan itu lapar semuanya dan Tuhan Yesus memperhatikan mereka Tuhan Yesus sayang Tuhan Yesus peduli sama mereka makanya Tuhan Yesus tadi bilang coba cari makanan tapi ternyata gak ada gak ada yang bisa mustahil untuk dilakukan tapi Tuhan Yesus berhasil melakukan suatu mujisat yang luar biasa lewat lima roti dan dua ikan yang dikasih oleh anak kecil tadi nah kita sekali lagi belajar ya betapa kerennya betapa hebatnya betapa luar biasanya Tuhan kita Tuhan Yesus nah kalau adik-adik juga misalnya lagi takut gitu ya atau misalnya lagi ada masalah aduh Tuhan ini gimana aku takut misalnya lagi berantem sama papa mama atau misalnya lagi butuh sesuatu misalnya gak punya makanan atau misalnya gak punya Tuhan aku mau sekolah tapi uang buat sekolahnya gak ada atau misalnya Tuhan aku mau ngerjain tugas tapi aku bukunya habis pensilnya rusak blue pennya rusak misalnya begitu atau Tuhan aku mau ikut sekolah online tapi HP ku lagi rusak kuotanya gak ada adik-adik harus ingat adik-adik punya Tuhan yang luar biasa Tuhan yang hebat Tuhan yang bisa melakukan mujizat yang begitu luar biasa adik-adik harus ingat dan adik-adik cuma perlu apa doa minta tolong sama Tuhan Tuhan tolong aku supaya Tuhan aku ini bisa sekolah dengan baik aku bisa melakukan segala sesuatu dengan baik dan adik-adik harus percaya supaya Tuhan bisa menolong kalian kalau seandainya Tuhan gak menolong pun berarti memang belum waktunya tapi percayalah Tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat kita semua dan pelajaran yang kedua adalah kita belajar dari anak kecil tadi yang kasih makanan kasih lima roti dan dua ikan buat Tuhan Yesus kita belajar bahwa meskipun kita masih kecil mungkin ih aku masih kecil gak punya apa-apa Tuhan aku bisa kasih apa sih buat Tuhan ih buktinya tadi anak kecil cuma kasih apa lima roti sama dua ikan mungkin itu kalau makan siangnya dia ya biasa dia bawa gitu tapi dia kasih itu buat Tuhan dan Tuhan pakai itu untuk menjadi berkat untuk menolong orang lain nah supaya kita bisa juga jadi kayak anak-anak kecil tadi Kak Niko mau ajak kita semua untuk melakukan itu nah Kak Niko ada satu video lagi tapi maaf ya bahasanya bahasa Inggris tapi gak apa-apa Kak Niko yakin kalian bisa ngerti meskipun videonya bahasa Inggris dari lihat apa yang seorang anak kecil ini lakukan yuk kita perhatikan bersama-sama bentar ya Kak Niko buka videonya dulu oke Kak Niko share screen ya Kak Niko perhatikan aja gak apa-apa nanti Kak Niko jelasin sedikit tapi Kak Niko yakin lah adik Kak Niko udah pasti ngerti meskipun Kak Niko gak bisa jelasin kita lihat Kak Niko masalahin tapi huikah biasa nah dien Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah, so did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why aren't you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. She's much younger than I expected. Dia bawa lebih dari satu, berapa tadi ya? Dua mungkin ya adik-adik ya. Sama bawa minuman. Eh, waktu dia pergi ke taman, waktu dia duduk lagi istirahat capek gitu habis jalan. Dia ketemu seorang wanita. Itu kayaknya, kalau nggak salah, wanita itu nggak punya rumah adik-adik. Jadi dia gelandangan tidurnya di pinggir jalan. Jadi tiap hari harus pindah tempat, karena dia nggak punya rumah. Dan bukan cuma nggak punya rumah, dia mau makan susah, karena nggak punya uang buat beli makanan. Nah, si anak ini lihat, wah kayaknya si ibu ini lapar deh. Akhirnya dia bagilah roti Twinkies yang dia bawa tadi tuh, dikasih ke ibunya. Dan ibunya disenyum-senang banget gitu ya, karena ada anak kecil yang baik hati, yang membantu dia, meskipun anak kecilnya tuh nggak tahu kalau si ibu tadi telah peran mungkin ya. Tapi, ketika anak kecil tuh bantu, ibunya jadi senang banget. Dan di akhir tadi di video itu tuh, ibunya ngomong, ah, kamu-tahu nggak dia cerita teman-teman ya? Tadi aku di taman, aku ketemu sama Tuhan. Temannya bingung, Tuhan? Serius kamu? Kamu nggak ini kan? Nggak lagi ini kan? Terus, si ibunya ngomong, iya, tadi aku ketemu anak kecil dan Tuhan pakai anak kecil itu jadi berkat untuk menolong aku. Nah, adik-adik, adik-adik mau nggak jadi anak kecil tadi? Kayak anak kecil tadi. Tadi kita di dalam Alkitab sudah lihat contohnya, ada anak yang memberikan lima roti dan dua ikan untuk menolong Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau nggak jadi anak-anak kecil yang seperti itu? Meskipun adik-adik mungkin cuma punya apa? Aduh, Kak Niko aku nggak punya roti nih. Nggak apa-apa. Misalnya adik-adik punya apa? Punya mainan yang nggak dipakai, mungkin ya. Punya baju-baju. Aduh, baju aku udah kekecilan nih. Sekarang udah makin gedeh Kak Niko, udah nggak kepakai. Nah, masih ingat ya. Beberapa waktu yang lalu, waktu kita nakal, kita bagi-bagi ini tuh. Barang-barang kita yang udah nggak kepakai, baju-baju, mainan. Kita kasih ke teman-teman kita yang nggak punya. Mereka yang lebih membutuhkan dari kita. Nah, mungkin adik-adik nggak ketemu ya waktu itu. Tapi Kak Niko, Kak Senja, sama Kak Cepi waktu itu yang pergi ke sana ya. Kita waktu kasih itu ke teman-teman adik-adik, kita lihat mereka senang banget. Karena mereka punya mainan baru, punya baju baru yang masih bagus-bagus. Menurut adik-adik mungkin, waduh, udah jelek nih, Kak. Udah nggak cukup. Tapi menurut mereka masih bagus. Dan mereka senang bisa dapat barang-barang baru. Nah, kita mau sekali lagi belajar lewat cerita hari ini. Sama seperti anak kecil yang boleh membantu Tuhan Yesus memberikan lima roti dan dua ikan itu. Kita juga mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang mau juga dipakai Tuhan untuk menolong orang lain lewat apapun yang bisa kita lakukan. Bantu Bapak Mama bisa. Bantu teman bisa. Bantu opa-opa bisa. Apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan. Bantu orang tua. Apa aja, Pak? Bantu orang tua. Bantu orang tua. Misalnya cuci piring gitu ya. Itu bisa juga loh. Bantu nyapu. Meskipun lama gitu, nyapunya nggak apa-apa. Papa Mama pasti senang. Wah, lihat, anakku pinter ini. Ini pasti anak Tuhan yang baik. Nanti mereka pasti bilang begitu. Nah, kita mau sama-sama belajar ya. Karena kita juga punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu membantu. Tuhan yang selalu sayang sama kita. Mau nggak kita juga belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang mau menolong orang lain. Yang mau membantu orang lain di sekitar kita. Oke? Oke. Kan Iko yakin? Kita semua anak-anak sekolah minggu BKMI Pengharapan bisa jadi anak-anak Tuhan yang hebat-hebat. Yang luar biasa. Oke. Nah, hari ini Kak Niko mau kasih satu ayat hapalan. Dari berapa ya ayat hapalannya? Galatia pasal 6 ayat 10A. Galatia pasal 6 ayat 10A. Coba adik kan dibuka dulu. Galatia pasal 6 ayat 10. Nah, 10A tuh yang mana Kak Niko? Habis ini Kak Niko tunjukin ya. Galatia pasal 6 ayat 10A. Sudah buka semua yang kita punya masing-masing? Sudah nih ketemu. Ketemu. Nah, kalau sudah. Kak Niko sambil tunjukin ya. Semoga jelas gambarnya. Nah, ini ayat hafalannya. Kepanjang nggak adik-adik? Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kalau kelihatan di layarnya, adik-adik coba lihat, coba baca. Kalau ada yang mau hafalin, boleh. Habis ini Kak Niko kasih waktu buat hafalin. Buat yang mau coba. Aku mau coba nih, Kak Niko udah hafal. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba ini, hafalin? Ada, ada. Ada. Soal adik-adik mau baca dulu, nggak apa-apa. Tapi harus diinget-inget ya. Adin mau coba? Oke deh, sebentar-sebentar. Aku udah. Siapa itu Marco ya? Habis Adin Marco ya? Iya. Yuk, Adin kalau mau hafalin, nggak usah dibaca ya, Kak Niko nggak usah tunjukin ya. Ayatnya. Karena itu, ada kesempatan. Wah, ada ayatnya. Aku bilang kita berbuat baik kepada semua orang. Oke, mantep. Betul sekali. Ya, ini ayatnya Kak Niko tampilin lagi ya. Adin udah, Marco mau coba? Iya, aku mau coba. Ya, ya, Kak Niko hilangin lagi ya. Habis Marco, Jefra. Yuk, silahkan Marco. Karena kita masih punya kesempatan berbuat baiklah ke orang lain. Oke. Nggak persis, tapi intinya sama. Oke, terima kasih, Marco. Sekarang, Jefra ya. Oke, silahkan Jefra. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Kalau Tia, nama semua. Oke deh. Betul nggak? Betul nggak? Coba kita lihat. Betul. Oke, terima kasih Jefra. Ada lagi yang mau hafali? Yang bisa? Cisil mau coba baca? Dibantu sama Cici Cepi atau Cici Enda? Coba nggak? Karena itu, selagi ada kesempatan bagi kita, kita, Maria, kita berbuat baik kepada semua orang. Oke, sih, betul-betulnya. Terima kasih, Cisil. Yang lain kan ada yang mau coba lagi? Juvanka, Ferin, Kayla. Ada-ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau ada, kan ikut tunggu. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih, adik-adik. Jadi, hari ini diingat ya ceritanya. Dan bukan cuma diingat, tapi dilakukan. Dan diingat juga ayat apalangnya. Karena ayat apalangnya ini untuk membantu ingetin kita. Oh, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang baik, harus contoh Tuhan Yesus. Jadi, orang yang baik juga harus menolong orang lain. Oke deh. Ya, untuk menutup firman Tuhan hari ini. Ada yang mau bantu pimpin doa? Ada-ada? Ada atau tidak yang mau untuk pimpin doa tutup firman? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau gitu kan, Niko yang doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Seperti Tuhan yang sayang, Tuhan yang peduli kepada orang-orang lain. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang seperti itu juga. Dan hari ini, kami sudah melihat contoh belajar dari seorang anak kecil yang mau memberikan lima roti dan dua ikan yang dia punya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakainya untuk menjadi berkat itu bagi orang lain. Tolonglah kami, supaya kami anak-anak Tuhan boleh melakukan itu juga. Dan Tuhan boleh memakai kami yang masih kecil ini. Itu boleh juga menjadi berkat. Menjadi penolong bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selanjutnya Kak Niko serahkan ke Kak Senja yang akan memimpin aktivitas kita. Silahkan Kak Senja. Halo, selamat siang adik-adik semua. Gimana nih peman Tuhannya tadi? Seru nggak? Seru nggak? Kak Niko tadi kayak apa tuh? Di dalam api-api gitu ya. Kalau Kak Senja hari ini di dalam TV nih kayaknya nih. Oke. Nah adik-adik, hari ini kita mau bermain. Siapa yang semangat buat bermain? Boleh kasih jempolnya. Nah, nih kelihatan di bawah nih ya. Mana yang semangat buat bermain. Gimana sih Sil? Wah, Sisil semangat tuh. Adin gimana, Din? Asik. Itu jempolnya nggak kelihatan. Oke. Nah adik-adik, hari ini kita mau bermain Missing Lirik. Gitu ya. Apa sih Missing Lirik? Nanti kakak akan share video karaoke. Instrument lagu yang ada teks pemandunya. Nah, nanti ada urutannya. Urutannya udah Kak Senja share tuh di chat. Ada dari Kak Senja. Nanti ke Adin. Dari Adin ke Kaila. Lalu ke Jefta, Marco, Jovanka, Cicepi bersama Cicil. Lalu ke Ferin dan Kakarin. Ada nggak yang namanya belum ditulis? Kenapa? Perutannya abis Marco, Jovanka. Nah, seperti apa mainnya? Ini udah semua belum ya? Yang kakak tulis ya. Kayaknya sih udah ya. Nah, nanti mainnya. Kakak akan share videonya. Terus Kak Senja akan mulai nyanyi. Lalu Kak Senja pause. Nah, ketika di pause. Orang selanjutnya harus sebutin liriknya. Gitu ya. Lirik lanjutannya. Oke. Oke. Nah, abis udah sebutin lirik lanjutan. Kalau benar, silakan menyanyikan dengan instrumen yang diberikan. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba ya. Jangan pusing-pusing dulu. Ayo, kita coba. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Ini lagu yang pertama. Muncul semua lagunya di layar? Di layar. Oke. Nah, selama nanti belum gilirannya, mic masing-masing tolong dimatikan dulu. Oke. Nah, yuk. Jadi, semuanya mic-nya dimatikan dulu. Kita trial. Gitu ya. Kita trial. Oke. Kakak Senja akan mulai. Sebentar ya. Oke. Itu lagu bagian Kakak Senja. Selangitnya Adin. Apa lanjutannya? Oke. Apa lagu ini? Awal ada di dalam buku kan menari. Buat tidak menari. Iya, betul. Kita lihat ya. Adin. Oke, nah ini udah muncul nih. Sebentar ya. Oke. Nah, setelah Adin, siapa gilirannya? Aku. Apa? Aku. Aku. Kaila, oke. Apa Kaila lanjutannya tadi? Tadi? Tadi kan? Bila ro'ala ada di dalam kuku kan menari. Seperti daud menari. Terus Adin. Bila ro'ala ada di dalam kuku kan menari. Seperti daud menari. Kaila tahu lanjutannya apa? Kaila lupa. Kaila lupa? Ya udah, nggak apa-apa. Kaila nyanyiin sesuai dengan tulisan di layar ya. Oke. Ayo, kita coba. Buka menari. Nah, itu lanjutannya ya, Kaila. Ya, Kaila boleh buka, Mike. Aku akan menari. Mana? Ayo, kita mulai, Kaila. Boleh buka, Mike-nya. Oke. Terima kasih, Kaila. Oke, selanjutnya adalah Jephtha. Jephtha nyanyi yang selanjutnya ya, Jephtha? Boleh buka, Mike-nya, Jephtha? Ayo, mana paranya, Pekalanjungur? Ayo, mana paranya, Pekalanjungur? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lagu berikutnya adalah dengar dia panggil nama saya Marco nyanyiin sampai kakak senja berhentiin lagunya ya oke oke semangat Marco dengar dia panggil nama saya 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 Oke, terima kasih Marco Nah, tadi sampai dengar juga dia panggil namamu gitu ya Nah, selanjutnya setelah Marco, Jovanca Jovanca mulai dari Ogini Oke Oke Ini Ogini Selamat menikmati Oke Setelah Jovanka Sekarang Cicepi Sama Sisil Ready Asik Coba ya Kita nyanyi lanjutannya Yeay Hebat Terima kasih Walaupun suaranya masih kecil-kecil gitu ya Tapi berani gitu ya Sekarang tinggal Ferin Sama Kakak Karin nih Oke Nah apa ya lagu selanjutnya Kita coba Dengarkan Tinggal Ferin sama Kakak Karin nih Kakak Karin siap Ferin siap Kamu yang hidup saja yang menceng dek Iya ya itu setokin aja Wait Ferin siap ya Ferin Mana ya Ferin ya Yuk kita coba Tidak Ya Oke selamat menikmati 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 tanggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita mau tutup ibadah teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati